Intro Hai, nama gue Saeko Saya mau bercerita tentang kehidupan gue Dimana kehidupan gue waktu kecil tidak seindah dengan kehidupan anak-anak yang lain pada masa itu Dalam pergaulan gue, dalam sekolah, dalam pergaulan sehari-hari Bully, kata-kata yang mencelah, kata-kata yang menjatuhkan Kata-kata yang menyakitkan sudah menjadi bagian dalam hidup gue Dan sudah terbiasa gue terima sehari-hari Sehingga pada suatu masa gue memutuskan menarik diri dari pergaulan Dimana gue lebih suka menyendiri Gue lebih suka menghabiskan waktu-waktu gue sebagai seorang introvert Dimana disana tidak ada lagi orang yang menyakiti hati gue Kemudian dengan keadaan gue yang seperti itu Dan kebiasaan mencoret-coret Kertas, pensil, kuas Menjadi teman gue yang paling akrab, menjadi teman gue yang paling setia Dimana mereka tidak mungkin menyakiti hati gue Kepada mereka lah gue menceritakan isi hati gue Kepada mereka lah gue mencurahkan pikiran dan perasaan gue Sudah tidak terhitung banyaknya kertas Banyaknya ilustrasi, banyaknya seketsa Banyaknya tinta yang tergores disana Bertahun-tahun gue lakukan itu Bertahun-tahun menjadi hobi Bertahun-tahun menjadi kebiasaan yang menyenangkan Sampai suatu hari gue datang ke sebuah ibadah Dimana disana seorang pembicara berkata Bahwa hidup kita harus berguna Menjadi pengaruh yang positif Disana gue berpikir Gue juga mau dalam hidup gue berguna Bukan sekedar menjadi hebat Tapi gue tidak tahu bagaimana harus memulai Gue tidak fasih berbicara Gue tidak fasih dalam bernyanyi Dan lain sebagainya Tapi yang gue sadari Gue memiliki sesuatu yang Mungkin tidak banyak orang memilikinya Yaitu suka coret-coret Sampai suatu ketika, suatu hari Ketika gue membaca Gue menemukan satu kisah dari seorang Daud dan Goliat Dimana seorang Daud yang diremehkan Seorang Daud yang tidak terhitung diantara saudara-saudaranya Seorang Daud yang tidak diperhitungkan Tetapi seorang Daud untuk mengalahkan Goliat Yaitu pahlawan yang gagal perkasa Seorang pahlawan yang bertubuh rasaksa Yang ditakuti oleh bangsa Israel waktu itu Dia mengambil lima batu dari sungai Dan dia memiliki sebuah umban Dengan batu tersebut Lima batu tersebut dan umban tersebut Seorang Daud mampu mengalahkan Goliat Berawal dari sebuah kisah tersebut Gue memutuskan dengan apa yang gue punya Apa yang gue miliki Yaitu apa yang Tuhan percayakan kepada gue Yaitu sebuah talenta untuk membuat sketsa Ilustrasi Yang mungkin orang lain menganggap sesuatu yang kecil Menganggap hal itu adalah hal yang remeh Hal yang tidak terlalu penting Gue gunakan media sosial Gue gunakan apa yang ada Untuk menyampaikan pesan tersebut Pesan gue buat anak muda Yakinlah bahwa kita semua sudah diberikan potensi oleh Tuhan Jadi yang pertama adalah kenali potensimu Kemudian yang kedua Kembangkan potensimu tersebut Dan yang ketiga Gunakan itu untuk menyampaikan pesan yang positif Jangan lupa follow akun Instagram At The Demons Nightmare Serta follow dan subscribe Akun at Superyouth.id Sampai jumpa di video selanjutnya